Hai Oke TV tidak protek lagi saudara bagaimana caranya simak videonya jangan sampai terlewatkan Oke toh Oke dihadapan kita sudah ada satu buah TV stop dengan ukuran 21 inci namun berbeda mesinnya dan TV shop ini adalah mesin TV 14 inci dengan sistem jemper pelibaran menu servis di sini sudah ini menu servisnya di lubang ini jika kita ingin melebarkan gambar ke atas ke bawah kita akan shotkan yang ada di lubang ini Oke kendala TV ini adalah protek dan saya hanya berbagi saja sebenarnya saya sudah tahu ketika saya a penyakitnya ketika saya membuka datanya tadi di Google di mbah Google jadi mbah Google memberitahu saya untuk pin proteknya IC ini tipe ini dengan tipe IC XC 245 WG sekian 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 nah itu sudah pokoknya 245i XC 245 jadi tipe ini terprotek tipe ini ah sebelumnya adalah tipe saya saya ambilkan dari sini karena ini CRT nya jelek dan kotaknya jelek jadi saya pindah mesinnya ke sini kebetulan TV ini ah ditembak petir jadi mesinnya tidak bisa digunakan karena PCB nya hancur lebur untuk itu saya merakitnya ke sini kemarin sudah hidup normal dan sudah saya jual belum sampai satu bulan tipi ini pun kembali ke rumah ini lagi dan beliau mengganti dengan tipi yang lain karena setok di rumah saya banyak sudara tipi ini hanya bagian kecil saja sudara di sini di sana di depan sana lewat jalan sana itu masuk belok ke kiri jadi banyak tipi sudah oke saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membunuh protek tersebut nah jika kita melepas jumper nya di pin protek di sini pin di sini pin 64 sebelumnya saya menyangka pin 65 itu adalah protek seperti pada tipi-tip biasa pin 81 proteknya protek utama pin 81 di IC biasa di sini IC nya batasnya hanya 80 kakinya jadi mustahil ada 81 sudara jadi saya membuka datanya ternyata pinnya ada di 63 63 terhubung ke jamper 497 jamper 497 seperti anda lihat ini dia 497 untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan jadi ketika kita start tipi ini tidak mengeluarkan tegangan hanya sedikit saya sedangkan baik sekitar mungkin kalaupun ada 0, berapa pol begitu sedara tipi di sini harus ada sekitar 3 pol 3,3 pol beberapa gitu saya tidak mengukur juga tadi bagaimana caranya ketika saya ketika kita lepas tipi pin protek ini tipi hidup normal tidak berpengaruh apa-apa tidak ada cacat vertikal tidak ada gambar segala macam gitu yang seperti biasa protek di sini 185 G di protek di apa itu namanya di video atau di pertikal atau di ABL dan lain-lain saya sudah mengganti berbagai macam ini adalah elko ini adalah elko-elko nya ternyata karena SR saya seluruh sak jadi saya belum baru beli belum sampai ini sudah saya ganti semua ini saya ganti juga ini saya ganti ada beberapa elko yang saya ganti ternyata tidak ada perubahan tetap protek kita akan coba tulakan kata Bang Dika ketika kita cabut mati kita colok lagi tipi hidup sebentar lalu mati ini namanya gagal start nah untuk mengakalinya ini menurut Mbah Google bukan menurut Mbah Google Mbah Google hanya memberitahu pinnya 63 nah menurut pengalaman saya seperti biasa karena tidak ada tegangan di sini 3,3 kita akan buatkan tegangan di tempat lain kita jamper pakai R-Stan 1 kg kita ambilkan R1 kg kita buat di sini menjadi 3 pol maka tipi akan hidup tanpa membuka jumper protek pin utamanya oke begitulah saudara caranya saya akan menjamperkan saya akan mengukur dulu tegangan-tegangan ya sebelumnya saya akan mengukur dulu saya akan mengukur dulu saya akan mengukur tegangan dulu saudara oke saya akan mengukur tegangannya ketika kita hidupkan di sini eh tegangannya tidak naik kita pindah lagi nah disitu ada naik sekitar berapa apa itu saudara nah turun lagi saudara sekitar apa apa itu kurang jelas kita hidupkan senter saudara biar jelas kita mengukurnya di sini di sini tidak ada tegangan di sini ada tegangan sekitar 3, berapa itu 78 3,8 pol jadi di sini kita ambilkan di L805 bisa 805 terbaca 5 pol jadi kita akan buatkan tegangan 5 pol ini eh kita ambil dari kita buatkan tegangan 3,3 nya itu kita ambil dari tegangan 5 pol dengan memakai jumper eh resistor ini dia saudara resistor 1 kg 1 kg itu kalau bagi pemula yang tidak paham warnanya apa saya jelaskan 1 kg adu adalah coklat 1 hitam kosong merah 2 nah itu 1 kg saudara 1 kosong merah faktor pengali 2 berarti 1 1 ribu atau 1 kg toleransi 5% karena ada emas di ujungnya saudara oke kita akan mempraktekannya sebelumnya kita cabut dulu colakannya saudara agar tidak nyetrom oke itu hahaha 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 kita akan mulai kita perbesar tuh saudara import saya rusak sudah bagaimana dia barang saudara disini dia disini oke mana dia AC nya 497 nah itu sudah 497 posisi 497 ini dia sudah 497 kita ambilkan tegangan disini disini tadi di L805 ini ada tegangan 5 pol jadi tegangan 5 pol itu kita buat kita ambil untuk membangkitkan tegangan protect itu tadi yang tidak ada tegangannya 3,3 pol kita jumper seperti ini saudara karena saya sudah beberapa kali melakukannya seperti ini di tipe-tipe lain seperti ini saya mengakali saudara tipe-tipe awet sampai sekarang tidak ada bermasalah saudara aman terkendali saudara-saudara bagi yang pemula bisa menirunya buat para master jangan meniru saya saya bengkel abal-abal kalau mau meniru silahkan meniru bang dirga elektro bang abi service yang serak-serak basah mas service amatir raja wali service mas joko amplifier yang jago segala macam amplifier saya banyak berguru dengan beliau siapa lagi saudara ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sangat banyak sekali saudara nah begitulah saudara caranya bisa di mengerti bisa dilihat saudara kita buat seperti ini dari jumper 497 karena tidak ada tegangan kita ambilkan tegangan 5 volt dari saya ambil jadi 805 saudara kita bisa saja ambil dari tempat lain bisa juga yang penting 5 volt itu dihambat dengan R1 kilo saya sudah cukup bosan mengerjakan ini sudah banyak saya tebas-tebas proteknya tidak ada berpengaruh sama sekali semua pin protek sudah saya buka termasuk D6 D 608 604 603 605 sudah saya cabut namun tetap protek saudara kemudian saya juga mencabut di 30 voltnya juga ada D 201 tetap juga banyak Dk 002 dan semua protek sudah hampir saya selesaikan saya hajar DJ namun tidak berhasil cara terakhir adalah dengan cara membuatkan tegangan di sini oke karena sudah selesai saya menyodelnya kita akan coba menghidupkannya jangan lupa sebelum menghidupkan kita baca bismillah dan tulakan kata bang dirga elektro channel kukitu kata abah ganteng oke kita pastikan lampu-lampu apakah mati lagi oke lampunya tidak mati lagi Alhamdulillah kita akan melihat televisinya menyala dengan baik dan benar kita akan coba pindah oke api satu api dua sudah selesai saya akan coba masukkan video jangan lupa jika anda suka dengan video saya silahkan tekan subscribe subscribe like dan jika ingin bertanya silahkan berkomentar jika video ini bermanfaat untuk rekan-rekan pemula silahkan dibagikan dan apabila anda subscribe jangan lupa tombol notifikasinya juga diaktifkan agar setiap saya membuat video anda yang pertama kali melihat kegantengan wajah abah ganteng ini terima kasih 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 terima kasih